Hai teman-teman Assalamualaikum selamat pagi pagi ini saya mau masak menu sarapan ini saya masak asem-asem ikan ini tuh rasanya seger banget dimakan dengan nasi hangat aja udah enak banget ya simak terus videonya ini dia bahan-bahannya disini saya pakai dua ekor ikan ini berukuran besar namanya ikan putian kalau di daerah saya mungkin di daerah kalian namanya beda ya untuk bumbu-bumbunya disini saya pakai tiga siung bawang putih 5 siung bawang merah tiga putih kemiri goreng dan sedikit kunyit di sana ini ketumbar bubuk dan beberapa cabai utuh satu buah tomat besar daun bawang yang udah dipotong dan ini 4 buah belimbing lulu tiga sendok makan air asam jawa dan ini secukupnya daun kemangi jika kalian tidak suka bisa di skip langsung aja bikin bumbu halusnya dulu kunyit bawang merah dan bawang putih kemiri ketumbar saya pakai segini dan kemudian tambahkan garam ulek bumbu sampai halus ya lanjut panaskan air ini saya pakai satu liter setengah panaskan air kemudian masukkan bumbunya yang udah dihaluskan tadi dan masukkan juga cabai utuh daun bawang masak dulu sampai cabainya layu saya tambahkan sedikit penyedap rasa dan setengah sendok teh gula pasir dan air asam jawanya juga masuk ya kemudian masukkan ikannya untuk ikan kalian bisa pakai ikan jenis apa aja cakalang boleh ikan kembung boleh lalu masukkan belimbing buluhnya irisan tomat dan daun kemangi masak sampai semuanya matang dan kemangi sampai layu cek rasa ini udah cukup tunggu sebentar sampai bumbunya meresap ke dalam ikan tidak perlu lama-lama ya saat ikannya sudah masuk tidak perlu lama-lama karena khawatir ikannya hancur ini udah mendidih secara merata udah matang semuanya kita lihat dulu ikannya itu dia ikannya tidak hancur ya oke matikan dulu api kompornya kemudian ini mau saya sajikan ke dalam mangkuk dan ini dia udah siap disajikan semoga menjadi inspirasi menu sarapan kalian hari ini atau besok ya terima kasih udah nonton video ini dan wassalamualaikum dadah aduh 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 Terima kasih.